Kita beralih ke informasi lain, pemirsa adanya alih tugas dan penempatan jabatan baru Kabak TU di lingkungan Kejaksaan Tinggi Kalbar. Kejati Kalbar mengharapkan dapat membawa administrasi persuratan Kejati Kalbar ke era digitalisasi serta kebaruan. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar Muhammad Yusuf mengatakan pelantikan pejabat KTU Kejati Kalbar merupakan suatu rangkaian proses penempatan personil pada posisi yang strategis untuk mendukung perkembangan organisasi berjalan secara optimal. Dalam kesempatan sorti jab tersebut Kabak TU Ulama yakni Yoni P. Artanto secara resmi menyerahkan jabatannya kepada Kabak TU yang baru yakni Deddy Delianto. Diketahui Yoni P. Artanto dipindah tugaskan ke NTT sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Ngada. Yusuf menjelaskan bagian data usaha erat dengan administrasi perusahaan sehingga perlu adanya pengembangan secara digitalisasi yang memudahkan dalam memilih surat sesuai tempatnya. Apalagi sejumlah surat yang masuk ke kejaksaan bersifat penting dan rahasia. Contoh ini persuratan aja semua pakai IT. Di kejaksaan ini E-surat, E-CP itu kurang lebih 24 ya. Kurang lebih 24. Jadi pengembangan pengelolaan surat berdasarkan IT itu banyak. Sehingga menuntut pimpinan itu yang paling tidak mengontrol, mengovaluasi dan paling tidak dia paham akan model-model perusahaan tersebut. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalwar Muhammad Yusuf meminta pejabat yang baru saya dilantik dapat terus menerapkan peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020 serta melaksanakan tujuh kebijakan strategis kejaksaan sesuai dengan arahan jaksa agung. Terima kasih. Terima kasih.